Bermula dari berseteru di media sosial, gesekan pun terjadi antara pihak Samsudin atau Gus Samsudin dengan Marcel Radival atau Pesulap Merah di dekat Padepokan Nur Zat Sejati di Desa Rejoinamun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, akhir pekan lalu. Tak ingin konflik meluas dan besar, Forkopimda setempat pun menggelar rapat bersama tokoh masyarakat lintas organisasi. Dari pertemuan yang juga dihadiri Samsudin dan pengacaranya itulah asal-usul si ahli pengobatan tradisional tersebut terungkap. Yang bersangkutan, Samsudin asalnya dari Lampung, kata Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Kepolisian Resor Blitar Inspektur Polisi 1 Udiono dihubungi FIFA pada Rabu, tanggal 3 Agustus tahun 2022. Berdasarkan pengakuan Samsudin di forum, Udiono menjelaskan bahwa Samsudin pernah belajar di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Cepu, Jawa Tengah. Setelah itu, Samsudin mengadu nasib sebagai tukang rosok dan tinggal di Kabupaten Kademangan, Blitar. Di Kademangan dia itu awal mulanya kerja di rosok tukang rosok ujarnya. Setelah berhasil, Samsudin kemudian mencoba mengobati orang yang kesurupan. Dia juga mendirikan padepokan di Desa Rejoinamun sekaligus jadi tempat tinggalnya. Setelah itu diembuskan dan semua masyarakat tahu keahlian Samsudin dalam hal pengobatan tradisional Tandas Udiono. Udiono menuturkan, dalam pertemuan tersebut belum diambil keputusan, namun hanya kesimpulan-kesimpulan yang nantinya akan disampaikan di pertemuan Forkopimda selanjutnya. Hal yang pasti, sementara ini Samsudin diminta untuk tidak melakukan aktivitas praktik pengobatannya di padepokan. Tapi kalau di luar padepokan, tidak apa-apa, ucapnya. Seperti diketahui, geger di padepokan Nurzat sejati bermula ketika pesulap merah membongkar trik pengobatan Samsudin. Berawal dari saling adu kemampuan melalui akun Youtube dan medsos lainnya, gesekan antara keduanya akhirnya terjadi di dekat padepokan Nurzat sejati akhir pekan lalu. Puncaknya, warga desa setempat menggeruduk dan mendesak agar padepokan tersebut ditutup.